Beragasan disampaikan Bupati Tanah Bumbu Dr. Zairullah Azhar dalam jumpa pers di kantornya kami siang. Meski bukan kewenangan dan menjadi tanggung jawab daerah, Pemkap Tanah Bumbu tetap berupaya menyelesaikan keresahan masyarakat terkait arus lalu lintas yang sempat terputus tersebut. Zairullah mengatakan, selain membeli lahan masyarakat setempat untuk dijadikan jala alternatif dengan kondisi pengerasaan base course, Pemkap juga mengganti rugi hauling sejumlah perusahaan agar direhabilitasi menjadi jala alternatif baru sebagai aset daerah. Kemudian diperbaiki agar bisa dilintasi angkutan penumpang dengan barang dan lancar. Ia kembali menegaskan, terkait penanganan jalan nasional longsor dan perizinan tambang batubara yang ada di kilometer 171 merupakan kewenangan pemerintah pusat. Tak ada sedikit pun kebijakan di daerah. Ia sudah mengkomunikasikan dan menyampaikan kepada Komisi 7 DPR RI di Jakarta, agar ke depan Pemda dilibatkan untuk rekomendasi perizinan agar kasus seperti ini tidak terulang lagi. Adalah jalan yang memang merupakan kewenangan tanggung jawab pusat. Di Bali itu provinsi di Bali besar. Itu daerah yang tidak punya kewenangan sama sekali. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa terjadinya kerusakan itu memang banyak faktor. Di antaranya memang berkaitan dengan masalah, katakanlah dengan adanya curah-hujan yang tinggi, kemudian juga dengan adanya pertambangan. Pertambangan yang kita tahu memang langsung dan tidak langsung memang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan. Bahkan sebagian Kalimantan Timur juga lewat sana. Sebetulnya kami melihat bahwa peminta daerah harus segera mengambil langkah. Kita tidak melihat soal kemuliaan lagi dalam hal ini. Kita mengambil langkah membuat jalan yang penting masyarakat bisa terselamatkan. Sementara Kasdim 1022 Tanah Bumbu Mayor Infantri Pria Firman Syah yang mendampingi Bupati membantah. Adanya tudingan pungli, pengaturan jalan di area jal alternatif di Satui Barat. Kasdim juga menegaskan personel gabungan siaga selama 24 jam di lokasi. Apa yang sudah disampaikan kepada Bupati itu, dimana sangat-sangat mengambil tindakan cepat. Yang pertama mungkin pemerintah daerah sudah membuat jalan alternatif, karena pada saat itu kita rapat di lapangan bersama dengan warga masyarakat. kita meminta agar tetap mementingkan kepentingan umum yang sampai jalan ini terputus. Karena kalau terputus, bahan pangan pasti akan terhambat. Dan itu sudah ditindaklanjuti sama Bupati, Bersata Pemerintah Daerah sudah membuat jalan alternatif. Kemudian masalah pungli. Ini pungli ini kalau menurut saya itu sangat tidak benar. Bahkan mungkin ada di HP saya ini, kita tahu bagaimana pihak Polres memberikan bantuan kepada masyarakat yang lewat. Bahkan anggota saya, Koramil saja memberikan bantuan. Rupa makan, minum kepada masyarakat yang melintasi. Seperset pun. Kalaupun ada, silahkan foto laporkan. Terkait adanya pihak yang tidak bertanggung jawab memprovokasi dengan tujuan memperkeruh suasana dan mengganggu stabilitas keamanan, PMK bersama unsur TNI Polri sedang membentuk tim investigasi. Tim Liputan Duta TV, Tanah Bumbu.